Selama tujuh hari pencarian nelayan yang diduga hanyut di perairan Tanjung Saleh Kuburaya, Kalimantan Barat, belum ditemukan. Operasi pencarian oleh tim SAR gabungan dari berbagai potensi ini resmi ditutup dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan. Pencarian ujang seorang nelayan yang diduga hanyut saat pergi memasang pukat di perairan Tanjung Saleh Kuburaya, Kalimantan Barat, pada 28 Februari lalu belum ditemukan. Korban pergi memasang pukat bersama seorang teman, namun di tempat lokasi pemasangan, keduanya berpisah. Selang sehari kemudian, teman korban hendak kembali dan menemui ujang, namun hanya menemukan sampan robin yang terapung-apung. Menurut OSC Basarnas Pontianak Leo Nardus Basar Umbara, operasi pencarian telah dilakukan semaksimal mungkin oleh tim SAR gabungan, termasuk SAR MTA, namun belum membuahkan hasil. Pencarian sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan unsur terkait TNIAL, posal Sungai Kakap, Semapta Polda Kalbar, dan potensi SAR MTA dan Swadisi Borneo. Akan ditutup hari ini, dengan selanjutnya dilanjutkan dengan pemantauan, apabila ada ditemukan tanda-tanda, adanya korban ditemukan, agar tidak lanjutkan. Meskipun OPSAR secara resmi ditutup, Basarnas dan tim gabungan yang terlibat akan tetap melakukan pemantauan, dengan melibatkan seluruh nelayan yang ada di perairan Sungai Kakap dan sekitarnya. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, melaporkan. Terima kasih telah menonton!